Masa enggak? Oke, bikin panik yang berikutnya ini, ini penjebakannya berlapis-lapis. Yang pertama adalah, kita udah taruh mobil untuk ngalangin pagar garasi rumahnya Cef Arnold. Jadi dia kalau keluar, nggak bakal bisa keluar, karena ada mobil yang parkir di depan rumahnya. Dan nanti, saat dia kebingungan, mau keluar nggak bisa, kita akan masukkan agent, dorong kereta bayi, stroller bayi, dan tinggalin di situ. Tinggalin seorang bayi di depan rumahnya Cef Arnold. Reaksi dia seperti apa? Selanjutnya akan ada ibunya datang. Oke, oke, oke. Dia keluar, dia keluar. Pak C, Pak C, keluar, keluar. Lu bener-bener pengen ikut Cef Arnold aja. Mas, mas, aku ikut, mas. Aku ikut. Kan mas mau pergi itu kan? Lomba memasak itu kan, curi. Ikut ya. Ini, 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 ini kenapa nggak dibersihin sih? Udah dibersihin tadi. Aku ikut ya, mas. Lu itu disuruh bersihin rumah, disuruh bersihin mobil, nggak bisa bersih, itu masih kotor. Itu malah lu sendiri yang bersih sekarang? Aku kan udah bersihin tadi, mas. Ikut ya, mas. Bentar, bentar. Kenapa ini harus di mobil di sini? Ya saya nggak tahu, mas. Pokoknya aku ikut, ya. Aduh, hari ini pusing. Pala gue sama lu, sama kerjaan, sama ini, terus seperti itu. Sekarang ada mobil di sini, kita mau keluar. Sekarang gimana caranya? Nggak tahu. Minggirin. Saya nggak tahu, ini nggak siapa mobil ini. Saya nggak tahu. Angkat, nggak tahu, terserah. Udah, lu mending masuk ya. Masuk. Bersihin rumah. Jadi saya nggak jadi ikut nih. Nggak usah ikut. Siapa yang nyuruh lu ikut juga, siapa? Oke, oke, udah, udah, lu masuk. Lu masuk, lu masuk, lu masuk aja. Oke, siapa lu pasti bingung nih mobil siapa? Wey! C*****! Ini yang punya mobilnya siapa? Oke, masuk. Krishna dorong kereta bayi di situ. Taruh di depan pagar rumahnya Arnold. Wey! Wah, ini bahaya ini. Ini b***** ini. Oke, Ica langsung masuk. Lu nemuin anak lu di situ dan nanya kenapa anak saya ada di sini. Kamu siapa? Anak saya. Itu anak kamu ya? Terus kenapa ini ada di sini? Nggak tahu, mau ngambil anak saya ya? Itu anak lu kan? Tadi, tadi ada yang bawa anak saya. Mas ya, mas ya, mas ya, mas ya. Mas ya, mas ya, mas ya, mas yang bawa. Ya lu, ya lu diri lu sendirilah. Jadi, emak nggak bisa jaga anak gimana sih? Si, takut. Takut dihilang, tolong. Yaudah, ya udah ketemukan. Terus, yaudah. Terus, kenapa yang dekat-dekat lagi? Bapaknya udah nggak tanggung jawab ini. Terus, mau gua tanggung jawab gitu. Sekarang, intinya. Terus, dia mobil lu? Buka. Nanya-nanya saya terus, mas. Mas mau nyuri bayi saya ya? Lu, lu minta tolong, Cak. Minta tolong, lu minta tolong, minta tolong, minta tolong. Tolong, tolong. Apa yang mau ditolong? Ada yang mau nyuri bayi saya, tolong. Oke, warga dateng, warga dateng, warga dateng, warga dateng. Oke, nudusnya Farnold, udah ngapain anak ini gitu. Tolong. Ini, ini, ini yang mau nyuri bayi saya, tolong. Baru moh. Apa, gelut? Mas, jangan gitu dong, mas. Mau berantem. Kasian lho, mbak, ini lho. Lu tau, mbak, ini, kasihan-kasihan. Orang lu juga baru dateng, kasihan-kasihan. Kita ngeliat itu teriak-teriak lho, kalau minta tolong, minta tolong. Ini kenapa, emang kenapa, mbak? Ini tadi ada di sini, saya nyari-nyari, taunya ada di sini. Anak saya hilang, bapaknya udah nggak ada. Ini cuma jadu sokongnya. Mas, kalau jadi orang terkenal gitu, enggak boleh gitu, mas. Bawa anak orang. Ini, ini, ini Chef Arnold kayaknya sadar dia dikerjain apa? Dia ngerasa bahwa ini emang ini modus. Kalian tuh jangan kerjain orang. Ngerjain siapa, mas? Kita ini, 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 ini. Nah, iya, 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 kalian sekuat. Lu mau malakin gua? Mau malakin gua? Iya, kak? Mau malakin gua? Iya, kak? Bawa grup tiba-tiba ada di sini, terus dateng rame-rame. Anak ini kenapa bisa di sini? Ya, gue mana tahu? Enggak, tadi ada di sini. Ada polisi, ada polisi, ada polisi. Kita stasi mata. Kenapa bisa anak ini bisa di sini? Kalian sekongkola. Lah, biar kita enggak. Sekongkola di mana sih, mas? Iya, biar kita enggak sama. Iya, bentar. Kalian sekongkola, yang satu, kalian satu grup main Mobile Legends kayak gitu. Lah, kita emang satu tongkrongan? Lah, yaudah, kalian sekongkola. Oke, fitnah aja, cak. Bilang tadi Chef Arnold ini juga gode-godein saya tadi. Ini, tiba-tiba di sini gue mau keluar rumah. Terus, maksudnya nanya-nanya saya terus. Kenapa sih genit, ya? Ini gue mau keluar rumah, ada stroller. Abis itu dia tiba-tiba muncul, ada mobil di sini. Terus, kalian muncul. Mas, ngejelasinnya kayak drama gitu, Om. Ini kayak pura-pura. Seperti kayak kalian bermain drama di sini, setting-setting gitu. Lah, namanya kita tolong gimana? Yaudah, tolong aja yaudah. Ya, gini-gini. Lu, dorong deh mobil ini rame-rame, supaya gue bisa keluar. Lah, mobil siapa? Gak, gado. Yaudah, enggak ada orang. Makanya didorong minggir supaya gue bisa keluar. Supaya kalian bisa minggir juga sekalian. Enggak usah drama-drama. Bantu-bantu orang. Gue bayar, berapa sih? Ya, serah. Mas, nanti biar kita dorong. Enggak usah, terserah-serah. Gue beli semuanya, dah. Cepetan, minggirin. Minta tolong warga buat ngedorong mobilnya dia. Dorong dulu kerjaan orang itu ya. Kalau bisa mau kerja itu. D***** kan ini. Yaudah, ini mau dorong nih. 500 milion, Ica. Kan ketemu, Ica. Aduh, papi lagi. Mas, sama ibu-sanya. Tuh, kan? Tuh, kan? Satu pangi papi. Satu minta satu juta. Lu, orang mau merahkan dulu. Nisa, lu masuk, jemput Ica. Bilang bahwa ini saudara lu yang emang lagi depan. Kepesi karena ditinggal suaminya. Dorong dulu abis itu, ntar gua bayar. Tuh, ini apa lagi nih? Aduh, maaf ya mas. Ini agak-agak ini ditinggal suaminya. Anaknya juga meninggal. Jadi dia agak sedikit. Ini agak stress ya. Ini agak stress ya. Ini agak stress ya. Maaf ya, mas semuanya ya. Ini bukan yang cacolong tadi mas. Yaudah, lu kecer dulu. Jangan mau, jangan mau. Pergi aja pergi. Biarin dirong sendiri. Biar ada dirong sendiri. Lo kecer dulu, cepetan. Pelit, pelit, pelit. Sejuta, sejuta. Sejuta ya, sejuta. Yuk, gue. Chef Arnold bingung nih. Mobil gak bisa digeser. Datang mobil, Pak Eman masuk. Kelakson-kelakson bilang mau lewat. Jadi lu kehalang mobilnya yang di depan Arnold. Tapi nuduh bahwa Arnold ini parkir mobil sebarangan. Lu tuduh nih mobilnya suruh pinggirin. Arnold bingung suruh pinggirin orang dia. Bukan mobil dia. Stop. Saya mau lewat. Ya, saya juga mau lewat. Udah, udah, udah. Bapak namanya siapa? Itu rumah saya. Iya, saya tahu, Pak. Saya mau lewat. Tolong pinggirin dulu mobilnya. Pak, Pak. Shh, kita akan tetangga, Pak. Yaudah, ya bantuin, dorong. Ini gue gak tahu siapa yang punya. Dorong gimana ya si itu yang punya mobil. Kalau nyuruh saya dong, saya numpang lewat. Yaudah. Tungguin gue deh. Bos, masa kita tetangga harus murfan sih? Bos. Bos. Gue tadi-tadi juga ngeliatin. Saya tahu ini rumah, Bos. Kalau gak muat, parkir jangan beli mobil banyak-banyak, Bos. Biar gak ngalangin orang lewat. Oke, masuk dong, Tio. Pura-pura jadi pemilik mobil yang silver, Avanza silver. Saya mau lewat aja kok, Tio susah, Mas. Mas, Mas. Ini mobil lu. Mobil. Migirin dong. Tuh. Migirin. Gue mau keluar, bentar dong. Parkir gitu yang benar. Ini dalam umum. Rumah Mas kan di sini. Emang gak ada masalah? Yaudah, lu berantep. Yang ini juga geser dong, biar muat saya lewat. Gue juga mau lewat dari tadi, Bos. Lah, mau lewat gimana sih itu di dalam garasi? Nah, makanya gue mau keluar, mau lewat, Bos. Mau lewat, keluar. Nah, sekarang antara Tio dengan mobil orange, sama-sama gak mau ngalah. Kelakson-kelakson, saling kelakson-kelaksonan. Jadi kita lihat nih, reaksi Arnold. Ada dua orang berantem, tebutan jalan di depan rumah dia. Sementara dia di situ, di tengah-tengah. Lo mundur. Mondur lo. Lo mundur. Berantem, berantem. Kebuka-kebuka. Bantuin dong lo, ini orang sebuah mundur. Ngapain gue bantuin? Mau keluar nih. Gue mau pulang. Kebuka lagi ke sana. Gue mau keluar. Lo bilang, Pak Eman, parkirin dong, parkirin dong. Parkirin, Kak Arnold. Bantuin, mundurin nih. Lo pikir gue tukang parkir? Lo pikir gue tukang parkir? Lo pikir, bentar. Lo pikir gue tukang parkir, bro? Lo pikir gue tukang parkir? Yaudah, oke. Sekarang ini, dia udah ada orangnya ya. Yang ini nih. Yang ini punya situ kan. Yang ini kan punya situ, tolong pinggirin. Jangan berisik, keluar-keluar. Mundur, mundur, mundur. Yaudah, yaudah, parkir, parkir. Lo mundur. Orang mundur. Parkir yang bener. Kiri, 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 kiri. Terus, terus, terus. Oke, oke. Dia mundur, Eman juga mundur. Jadi sama-sama mundur. Si Atman ketawa, dia bingung. Ini mobil tadi sama-sama memaju, ngotot. Sekarang mundur, dua-duanya mundur. Oke, sekarang lo mainin aja. Maju-mundur, maju-mundur. Nah. Hei, gue mau kesana. Ini apaan sih malah dikeluarin? Orang gue mau lewat kok. Dari tadi kalian itu disuruh lewat ke lewat-lewat, ya? Ya itu ngalah angin. Eh, yang ngalah itu mau beli yang paling... Kaliannya ngalah. Gue kasih tau lo. Lu serepet, asuransinya lo lebih borok bayarnya. Eh, tabrak. Tabrak. Mau beli rumah lo sekalian. Mas juga sih lagian, saya katanya disini mau digabunginnya sama chef yang udah terkenal. Nah, ini sih kalau digabungin sama chef abal-abal gimana? Panik-panik, panik masa enak.